Halo Dombi, siapa kabar? Ketemu lagi Mau lanjutin dari yang kemarin Soal karang gigi Aku takut kalau bersihin karang gigi terlalu sering Karena itu bisa merusak gigi Ini, kalau bersihin karang gigi Itu sama sekali tidak merusak gigi Tidak merusak ML gigi Karena dokter gigi itu memakai alat yang dinamakan Skeller, jadi ada yang manual Ada yang pakai ultrasonic Jadi yang pakai ultrasonic itu Tidak seperti bergigi Kalau bergigi kan dia mengikis gigi Mengurangi gigi atau merusak gigi Kalau skeller itu hanya berupa getaran Jadi sama sekali tidak mengikis gigi Jadi getaran itu fungsinya untuk merontokkan Merontokkan apa? Memecah gigi Memecah karang gigi Gitu ya Jadi Kalau ada anggapan terlalu sering Kalau ada Belum Kalau ada anggapan terlalu sering bersihin karang gigi Akan merusak gigi ML gigi jadi tipis Jadi rusak Itu sama sekali salah Jadi kalau bersihin karang gigi Itu dengan alat yang dinamakan kemarin itu sama sekali tidak merusak gigi Gitu ya Duk dis Lanjutan dari Sharing yang kemarin Pertanyaan yang kemarin Apa deh Nah untuk anak kecil sama Jadi apakah bersihin karang gigi itu hanya untuk orang dewasa Tidak jadi anak-anak pun begitu giginya udah muncul dan dia ini dikenalkan ke dokter gigi Gitu ya Umur segini Ini Empat Setengah tahun Tapi aku Kelasnya satu TKA Masalah TKA Oh Lagi yang udah usia SD Mana kakak Nah Itu Juga Perlu Aku Kelasnya satu Mulai yang terbersihin karang gigi Gitu ya Jadi Tiba ada anak-anak pun juga ada yang sudah termasuk karang gigi Gitu Jadi bukan hanya pada orang dewasa Kalau didi Ibu-ibu Bapak-bapak Jadi kalau pas periksa ke dokter gigi Putra-putrinya diajak Gitu ya Sekalian Cek gigi juga Oke Gitu dong Sampai ketemu lagi Di sharing Tentang gigi Berikutnya Selamat siang Kenapa Gitu kejari